Kali ini kita akan mencoba soal cerita dengan menggunakan topik perbandingan dengan menggunakan bar model. Jadi disini kita lihat Linda dan Paul. Jadi ada dua orang kali ini ada Linda dan ada Paul. Mereka memiliki kelereng dengan perbandingan 3 banding 2. Jadi dalam hal ini saya akan menggambar Linda 3 kotak dan Paul 2 kotak. Jadi setelah mereka bermain Paul kalah dan harus menyerahkan setengah dari kelerengnya. Setengah dari kelerengnya artinya Paul kita lihat ada dua kotak. Setengah dari dua kotak adalah satu kotak. Jadi setelah mereka bermain Paul kalah. Jadi Paul harus kehilangan satu kotak pindah ke Linda. Sehingga sekarang Linda punya empat kotak dan Paul satu kotak. Artinya Linda lebih banyak tiga kotak daripada Paul. Nah disoal kita lihat Linda memiliki delapan belas kelereng lebih banyak dari Paul. Artinya tiga kotak itu sama dengan delapan belas kelereng. Sehingga satu kotaknya adalah enam kelereng. Dari sini kita bisa melihat bahwa jumlah kelereng Linda sekarang adalah empat kali enam atau dua puluh empat. Kita coba ke soal yang lebih sulit. Jane memiliki seratus lima puluh enam buah kelereng merah dan biru. Dengan perbandingan merah banding birunya tujuh banding enam. Saya akan gambar tujuh kotak merah dan enam kotak biru yang menunjukkan perbandingannya tujuh banding enam. Dimana total yang dimiliki adalah seratus lima puluh enam buah kelereng. Total kotak yang saya miliki adalah tiga belas kotak. Itu sama dengan seratus lima puluh enam. Sehingga satu kotaknya bernilai dua belas. Saya isi semuanya. Setelah saya isi dua belas semua. Maka jumlah kelereng merah yang dimiliki yaitu dua belas dikali tujuh. Dan jumlah kelereng biru yang dimiliki dua belas dikali enam. Saya lanjutkan masih soal yang sama. Nah, kelanjutannya. Tadi kita sudah ketahui bahwa jumlah kelereng merah ada sebanyak delapan puluh empat. Dan jumlah kelereng biru ada sebanyak tujuh puluh dua. Nah, kelanjutannya. Jane memberikan jumlah kelereng yang sama. Dari masing-masing warna. Saya asumsikan dengan kotak warna hijau ini. Setelah diberikan, sehingga kelerengnya, perbandingannya merah tujuh dan biru tiga. Saya gambar merah tujuh kotak dan biru tiga kotak. Dari sini kita bisa melihat bahwa tiga kotak kecil dan satu kotak hijau. Sama dengan tujuh puluh dua di bagian bawah, sama dengan di bagian atas. Sehingga di bagian atas saya tulis tujuh puluh dua. Dan sisanya, empat kotak adalah dua belas. Dari sini saya peroleh bahwa satu kotak adalah tiga. Saya tulis terus tiga. Sehingga dari sini, kita bisa lihat bahwa jumlah kelereng yang diberikan adalah Lapan puluh empat dikurang tiga dikalikan tujuh. Atau lapan puluh empat dikurang dua puluh satu. Atau kelereng yang diberikan ada sebanyak enam puluh tiga kelereng. Sampai jumpa.